Presiden Joko Widodo meninjau persemayan Mentawir di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan persemayan Mentawir dibangun untuk mendukung penghijauan kembali kawasan Ibu Kota Nusantara serta di Pulau Kalimantan, mulai dari kawasan bekas tambang dan lahan kritis lainnya. Menurutnya, hal ini merupakan komitmen pemerintah terhadap lingkungan persemayan yang sudah disiapkan sejak 2021 akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit tanaman per tahun dan menghasilkan pohon endemik asli Kalimantan yang sudah mulai langka. Ini adalah persemayan Mentawir yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, Reboisasi, penghutanan kembali untuk Ibu Kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun, 20 juta bibit. Kalau rumpin itu 6 juta, ini 20 juta bibit. Yang di sini, di pembibitan ini adalah tanaman-tanaman endemik Kalimantan, utamanya yang berkaitan dengan diptrokatase. Meranti, Kampur, Kapur, Blangeran, dan juga beberapa pohon-pohon yang mulai di Kalimantan itu hilang. Sungkai, ini Sungkai ini, yang akan mulai ditanam kembali, tapi kalau Sungkai mungkin agak ke daerah-daerah gambut. Sehingga kawasan Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya, nanti kita lihat, adalah kawasan yang hanya monokultur, satu tanaman, satu pohon, yaitu ekaliptes, nanti akan diisi dengan tanaman-tanaman yang disemaikan di sini, yang dibibitkan di sini. Plus nanti ditambah pohon-pohon. Terima kasih telah menonton!